Kami panggil finalis syarhil Qur'an Putri Regu S033 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S033 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mencetak generasi rahmatan lil'alamin untuk menyosong Indonesia emas Regu S033 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mencetak generasi rahmatan lil'alamin untuk menyosong Indonesia emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia Kita sungguh bersyukur hidup di bumi Indonesia Penduduknya taat beragama, tanahnya subur, lautnya membentang dengan aneka ikan Dan gunungnya indah menculang Menurut CNBC.com 10 Maret 2024 Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia Yang tinggi toleransinya Bahkan kita telah menjadi inspirator dunia Dalam penciptaan kehidupan yang damai Di tengah-tengah masyarakat multikultural Namun akhir-akhir ini kita prihatin Kehidupan yang harmonis itu Mulai terusik oleh kelompok radikal Yang memaksakan kehendaknya dengan kegerasan Harian Republika 23 Februari 2024 menulis Bahwa sepanjang tahun 2023 Terjadi 65 pengrusakan dan penolakan pembangunan tempat ibadah Yang berujung ricuh Inilah hadirin hal-hal yang mengancam negeri ini Untuk meraih Indonesia emas Oleh karena itu hadirin Ijinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran Dengan judul Mencetak generasi rahmatan lil'alamin Menyongsong Indonesia emas Sebagai pijakan Mari kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 105 sampai 107 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Sungguh Kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh Sungguh Sungguh Al-Quran 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 Maka berkat rahmat Allah Engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar Tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu Oleh karena itu maafkanlah mereka Mohonkanlah ampunan bagi mereka Dan bermusyawarahlah dengan mereka Dalam segala urusan Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat Bertawakallah kepada Allah Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Maha benar Allah atas segala firmannya Dan dialah yang maha akum Dewan hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia Dalam ayat ini tersirat perintah Untuk berperilaku lemah lembut Suka memaafkan berbesawarah dalam segala hal Dan selalu bertawakal kepada Allah SWT Demikian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili Dalam tafsir Al-Bunir Justua halaman 475 Nabi SAW bersabda Al-Muslimu Muslim yang sejati adalah muslim yang lidah dan tangannya Tidak menyakiti muslim lainnya Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radiyallahu'an Hadirin Penyelamatan lingkungan adalah isu besar dunia saat ini Banjir, tanah longsor, kekeringan sumber air dan bencana lainnya tidak lain Disebabkan manusia sudah kehilangan sifat rahmatan lil'alamin Kami memanggil Hai generasi muda Ayo bangkit Bergerak cepat Mewujudkan semangat Nusantara baru Indonesia Maju Mari kita wariskan Untuk generasi kita Bumi yang menyehatkan dan menyenangkan Kepalkan tangan Ayo Bergerak bersama Dengan misi Rahmatan lil'alamin Setuju? Oleh karena itu hadirin Pemuda harus terus belajar mengikuti perkembangan Apalagi pada era informasi saat ini Albert Einstein Fisikawan teoretis asal Jerman mengatakan When you stop learning You start dying Artinya Jika kamu berhenti pelajar Maka itulah hari kematianmu Dalam level dunia Patut kita acungi jempol untuk menteri luar negeri kita Ibu Retno Marsudi Yang berhasil dipercaya oleh dunia Untuk ambil bagian dalam perdamaian Khususnya di Palestina Kita bangga Indonesia telah menjadi negara Rahmatan lil'alamin Hidup Indonesia Hidup 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 Indonesia Hadirin Satu pantun Dari kami Pohon Kamboja Berbunga lebat Tumbuh subur Di tepi kolam Jadikan Islam sebagai rahmat Menebar damai Bagi seluruh alam Dari urayan di atas Dapat kita ambil kesimpulan Pertama Hanya generasi rahmatan lil'alamin Yang bisa menjaga persatuan Dan mengantarkan bangsa Memasuki Indonesia emas Kedua Untuk mencetak generasi rahmatan lil'alamin Pemerintah Harus berkandeng tangan Dengan tokoh agama Tokoh masyarakat Penyedia platform digital Dan seluruh elemen bangsa Sebagai penutup Kami Mengajak Dewan Hakim Yang terhormat Dan hadirin Untuk bersolawat bersama Wahai rakyat Indonesia Jangan sampai terpecah Jagalah kerugunan Dan bersatuan bangsa Mari bersama Mawla ya salli ala Habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabi al-mujatabah Nabi al-mujatabah Sampai Jangan sampai terpecah Nabi al-mujatabah Nabi al-mujatabah Terima kasih.